PT. PLN, Persero, sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN telah mensiagakan personel sebanyak 4.782 personel pada 144 posko siaga di Jawa Timur. Menteri Agama Yakut Halil Qaumas melakukan kunjungan kerja ke Tanah Suci untuk mengecek kesiapan sejumlah layanan untuk Jamaah Haji Indonesia. Menegi Yakut pada selasa 7 Mei waktu Arab Saudi menyampaikan bahwa Jamaah Haji Indonesia akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 12 Mei 2024. Cuaca di Tanah Suci dipergerakan akan berkisar 40 hingga 50 derajat Celcius di masa puncak perayaan ibadah Haji. Dengan demikian ia berpesan dan mengimbau Jamaah untuk menjaga kesehatan dan kebukaran fisiknya dan beristirahat jelang keberangkatan. Siapkan fisik sebaik-baiknya karena kita tahu Haji ini ibadah fisik. Siapkan fisiknya terbaik, jangan terlalu diporsi dan energi yang tidak terlalu bermanfaat. Makan-makanan berkisi dan vitamin tentu saja. Karena ini saya yakin akan bisa membantu Jamaah dalam menjaga stamina. Nah, tidak kestamina dan daya tahun yang menghadapi. Suara yang sangat panas ini. Namun jangan khawatir, Kementerian Agama juga sudah menyiapkan para petugas. Dalam rangka menjaga kesehatan Jamaah Haji, Kementerian Agama telah bekerja dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan petugas haji untuk mendampingi Jamaah Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Tim kantor berita antara mewartakan Berbagi keberkahan di bulan Suci Ramadhan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD.